Intro Pemirsa kita akan memasuki habar nang panambayan Sekretaris DPRD Banjarmasin nang hanyar dilantik wali kota Banjarmasin beberapa waktu lalu diharapkan bisa bersinergi wan menunjang kinerja wakil rakyat untuk memberikan pelayanan kepada warga di kota seribu sungai ini sehingga sekuan nang baru ini dapat melaksanakan tugasnya dengan baik untuk meningkatkan kinerja dewan agar lebih maksimal Sekretaris DPRD Banjarmasin Esa Zain Hafizi nang hanyar dilantik wali kota Banjarmasin beberapa waktu lalu diharapkan bisa bersinergi wan menunjang kinerja wakil rakyat untuk memberikan pelayanan kepada warga di kota seribu sungai ini Keinginan ini disampaikan Ketua DPRD Banjarmasin Ananda Wai Takwani Prima TV tengah hari Selasa 29 Januari 2019 Menurut Ananda, kehadiran sekuan baru di lingkungan DPRD Banjarmasin ini menjadi angin segar dalam menjembatani antara wakil rakyat dengan warga maupun dengan pemerintah kota Banjarmasin Ketua DPD Partai Golkar ini pun menegaskan bila jabatan Esa Zain Hafizi sebagai Sekretaris Dewan mampu bersinergi menunjang tugas wanfungsi dewan Apalagi masa jabatan bubuhan wakil rakyat di DPRD Banjarmasin hanya tinggal beberapa bulan lagi yang akan berakhir pada September 2019 mendatang sehingga sekuan yang baru ini ujar Ananda dapat melaksanakan tugasnya dengan baik untuk meningkatkan kinerja dewan agar lebih maksimal Namun Ananda mengakui kadang mengetahui pasti mengenai sosok Esa Zain Hafizi wanhanya mengenal sebatas mitra kerja DPRD Banjarmasin waih menjadi kepala SKPD Tapi bila dilihat dari kinerjanya ujar Ananda beliau merupakan senior di lingkungan SKPD yang ada di lingkungan Pemko Banjarmasin Kehadiran Esa Zain Hafizi di gedung wakil rakyat ini ujar Ananda lantaran adanya tiga ngaran yang diusulkan Pemko Banjarmasin Kemudian tiga ngaran tersebut dirapatkan bersama unsur pimpinan wanfraksi Dari hasil rapat tersebut muncul saikung ngaran yaitu Esa Zain Hafizi yang akan diajukan pada wali kota Banjarmasin Pemko Banjarmasin itu mendapat surat mendapat surat dari Bapak Wali Kota Ibu Sina Jadi di dalam surat itu terdapat tertulis bahwa akan diukul penyegaran terhadap pejabat tinggi tingkat terataman di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Kemudian ditawarkan, ada ditawarkan tiga nama Nah, kemudian diminta kami pimpinan, berarti kalau pimpinan kan berarti kami berdebat, satu ketua, tiga wakil ketua, untuk bermufakat. Kemudian bermufakat untuk menentukan satu nama di antara tiga pilihan tersebut. Kemudian, Bapak waris kota juga tertuang dalam surat itu juga meminta bahwa itu harus dituangkan dalam sebuah berita acara. Nah, ketika menerima surat itu, saya komunikasikan dengan ketiga wakil ketua. Kemudian, setelah kami bermufakat dan sudah ada nama yang keluar, nama itu tidak serta-merta kami langsung sampaikan ke wakil kota. Karena kan sebagai sekretaris DPRD Kota Menyarmasi yang berinteraksi dengan BLEB, bukan hanya kami berempat, tapi juga seluruh anggota DPRD. Tapi kami tentunya tidak bisa melibatkan seluruh anggota. Jadi, kami mengadakan lampat pimpinan fraksi. Jadi, kami sampaikan bahwa kami mendapat surat, kemudian seperti ini prosesnya, dan ini adalah nama yang dihasilkan. Dan semua fraksi mengaminkan. Dan kemudian, baru kami kirim ke pemerintah Kota Banjarmasin, ke Pak Wali Kota. Wali Kota Banjarmasin belum lama tadi melantik Kepala Dinas Sosial Banjarmasin Esa Zainafizi menjadi sekretaris DPRD Banjarmasin, menggantikan Fatur Rahim Nawaihini bertugas menjadi staf ahli DPMK Banjarmasin. Namun, hingga 30 Januari 2019, sekretaris DPRD Banjarmasin Esa Zainafizi belum nampak di gedung wakil rakyat di Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah.